Selamat datang di 25 Poin, channel informasi yang bermanfaat untuk Anda semua. Sejumlah konglomerat yang tergabung dalam berbagai konsorsium penanaman modal dalam negeri atau PMDN, diketahui akan segera menggelar groundbreaking di Ibu Kota Nusantara atau WKN mulai bulan September ini. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan ada berbagai nama Crazy Rich Indonesia yang telah menyatakan komitmennya untuk turut membangun IKN. Siapakah konglomerat Indonesia yang menjadi investor Ibu Kota Nusantara ini? Untuk mengetahuinya, silakan saksikan video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjutkan bahasan kita kali ini, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. Terletak di pantai timur Pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, IKN diperkirakan akan mencakup area seluas 2.560 km persegi, menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk. Ibu kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat istimewa dan memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022. Beberapa konglomerat Indonesia bermunculan terkait dengan investasi pembangunan ibu kota Nusantara, di antaranya ada Sugianto Kusuma yang merupakan bos Agung Sedayu Group. Pria yang juga akrab disapa dengan aguan tersebut dikabarkan menjadi pemimpin konsorsium penanaman modal dalam negeri mengungkapkan ada berbagai nama konglomerat Indonesia yang telah menyatakan komitmennya untuk turut membangun nikah. Di antara yang santer terdengar mulai dari bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan hingga Antoni Salim selaku pemilik Salim Group. Teranyar, sosok Rezi Ritsukanto Tanoto dan bos Sinarmas, Franky Usman Widjaya juga dilaporkan siap menanamkan modal untuk pembangunan proyek di IKN. Yang sudah masuk itu Pak Aguan, Pak Antoni Salim, Pak Franky Widjaya mereka sudah bikin konsorsium, kata Bahlil saat ditemui di sela-sela Agenda Rapat Kerja Nasional HIPMI yang digelar di Indonesia Convention Exhibition, Kamis 31 Agustus 2023. Meskipun belum diketahui pasti berapa total komitmen investasi dari sejumlah konglomerat tersebut, Menteri Bahlil sebelumnya telah mengumumkan bahwa total rencana investasi yang akan diguyurkan oleh konsorsium PMDN nilainya mencapai Rp40 triliun. Berikut daftar Konglomerat Indonesia yang akan investasi di IKN. 1. Sugianto Kusuma Sosok Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Pengusaha sukses ini merupakan nama dibalik berdirinya Agung Sedayu Group, salah satu pengembang properti terbesar di tanah air. Baru-baru ini namanya disebut sebagai salah satu investor yang menunjukkan minat terhadap investasi IKN oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sosoknya juga didapuk memimpin konsorsium penanaman modal dalam negeri, PMDN, di IKN Nusantara. Sugianto Kusuma atau biasa dikenal Aguan merupakan sosok pebisnis sukses di Indonesia. Pria kelahiran 1951 ini mulai merintis Agung Sedayu Group pada 1971 silam. Mengutip laman resmi perusahaan, ASG dulunya berawal dari perusahaan kontraktor rumah pertokoan. Seiring waktu, bisnis milik Aguan ini terus berkembang secara signifikan. Setelah itu, Agung Sedayu Group mendirikan pusat perbelanjaan elektronik terintegrasi pertama di Indonesia pada 1991. Adapun namanya sendiri adalah Harko Mangga II. Pada perkembangannya, ASG terus menggarap berbagai proyek besar di bidang properti. Sebut saja seperti hotel, mal, apartemen, kawasan industri dan lain sebagainya. Beberapa proyek properti Agung Sedayu Group yang banyak kenali antara lain seperti Harmony Exchange, Mall of Indonesia, Tedar Mawangsa Square, dan lain sebagainya. Berkat tangan dingin Aguan, ASG juga terhindar dari krisis keuangan Asia pada 1998 lalu. Seiring waktu, perusahaan ini semakin gencar untuk menggarap proyek-proyek baru di Indonesia. Baru-baru ini, Agung Sedayu juga terlibat dalam proses pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk II. Mereka menggarap proyek ini dengan perusahaan ternama lainnya, Salim Group. Terkait nilai kekayaan, pada 2018 Globe Asia mengestimasikan total harta Aguan Sugianto mencapai 970 juta dolar Amerika, atau setara dengan 14 triliun rupiah. 2. Alexander Teja Tak cuma Aguan, kolomerat lainnya yang diketahui akan menyuntik pembangunan IKN Nusantara yakni Alexander Teja. Mengutip Forbes, Teja memiliki total kekayaan mencapai 1,1 miliar dolar Amerika atau 16,87 triliun rupiah. Sebagaimana diketahui, Alexander Teja merupakan sosok dibalik PT Pakwon Jati TBK. Alexander Teja melalui perusahaannya PT Pakwon Jati TBK, telah menyatakan komitmennya untuk melakukan investasi di IKN. Emiten milik Alexander Teja ini terkenal sebagai developer ternama di Indonesia, yang terlibat dalam pembangunan seperti kondominium, hotel, mal, dan perkantoran di Jakarta dan Surabaya. Adapun, Teja memulai karirnya sebagai eksekutif di industri film pada tahun 1970-an. Dalam laporan rencananya, PT Pakwon Jati akan melakukan pembangunan superblok yang terdiri atas pusat perbelanjaan, apartemen, dan hotel di IKN. Adapun, rencana tersebut juga telah melalui proses penandatanganan kesepakatan kerja sama Pakwon dan PT Bina Karya pada Jumat 7 Juli 2023 lalu. Alexander termasuk ke dalam jajaran 50 orang Indonesia terkaya versi Forbes tahun 2020 dan menduduki peringkat 27. Dalam skala dunia, dirinya berada di peringkat 2141. Menurut data Forbes per 12 Desember 2021, kekayaan Alexander diketahui mencapai 1,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16,87 triliun rupiah. Mengutip laman resmi Pakwon Jati, Alexander lahir di Medan, 22 September 1945. Dirinya diketahui memulai karir di bidang perfilman dengan PT ISI Film sejak 1972, PT Panasiatik Film sejak 1991, dan PT Menara Mitra Cinema Corp sejak 1977. Alexander mulai merambah bisnis properti dengan mendirikan Pakwon Jati, perusahaan pengembang real estate dan mal, tahun 1982. Saat memulai Pakwon Jati, dia membeli sebidang tanah di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya dan memulai proyek Plaza Tunjungan I. Proyek ini terus berlanjut dengan dibangunnya Plaza Tunjungan II dan III, Seraton Surabaya Hotel Tower, Menara Mandiri, Kondominium Regensi hingga Plaza Tunjungan IV. 3. Sukanto Tanoto Sukanto Tanoto menjadi nama konglomerat lainnya yang dikabarkan siap menyuntik IKN. Untuk diketahui, Sukanto Tanoto sendiri merupakan pendiri sebuah organisasi filantropi independen Tanoto Foundation. Di samping itu, Tanoto juga merupakan pendiri sekaligus chairman di perusahaan Royal Golden Eagle, sebuah kelompok perusahaan global di bidang manufaktur berbasis sumber daya dengan kantor perusahaan di Singapura, Hong Kong, Jakarta, Beijing, dan Nanjing. Melansir laman Forbes, Sukanto Tanoto duduk di urutan ke-18 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan 2,8 juta dolar Amerika atau setara 42,66 triliun rupiah. Bisnis pertama Sukanto Tanoto yang sukses besar adalah usaha kayu lapis pada 1967. Ia juga menjadi pemasok suku cadang dan pengusaha di bidang jasa konstruksi. Menyusul keberhasilan tersebut, ia lantas terus menekuni bidang industri sumber daya alam seperti kelapa sawit, kehutanan, pulp dan kertas, serta pembangkit listrik. Berikut daftar bisnis Sukanto Tanoto yang tergabung dalam perusahaan Royal Golden Eagle Holding. 4. Anthony Salim Anthony Salim merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia yang merupakan pemilik Salim Group yang membidangi sejumlah perusahaan pangan. Melansir Forbes, saat ini total kekayaan yang dimiliki Anthony Salim dilaporkan sebesar 7,5 miliar dolar Amerika atau setara 112,5 triliun rupiah. Ia merupakan orang terkaya kelima di Indonesia tahun 2022. Adapun, mayoritas kekayaan Salim berasal dari kepemilikan saham di berbagai perusahaan publik. Di antaranya, perusahaan investasi fair spesifik yang berbasis di Hong Kong dan Indoritel Makmur Internasional yang berfokus pada industri konsumen dan ritel di Indonesia. Salim memiliki 45 persen saham Indoritel Makmur yang investasinya mencakup Indomaret. Operator minimarket Indonesia dan fast food Indonesia yang memiliki hak eksklusif untuk mengoperasikan restoran KFC. Aset lainnya yang dikantongi Salim juga yakni 73 persen saham di Gallant Venture yang mengembangkan kawasan industri dan resor di Indonesia, 26 persen saham di Bumi Resources, dan 27 persen saham di Bank Ina. Berikut beberapa perusahaan di bawah naungan Salim Group. 5. Frankie Usman Widjaya Dalam kabar terbarunya, bos grup Sinarmas, Frankie Usman Widjaya juga dikabarkan telah menyampaikan komitmennya untuk menyuntik investasi di IKN. Frankie Widjaya merupakan putra dari Konglomerat Pendiri Grup Sinarmas, Eka Cipta Widjaya. Eka Cipta Widjaya meninggal pada Januari 2019 di usia 95 tahun. Melansir Forbes, pada 2022 kekayaan yang dimiliki keluarga Widjaya mencapai 10,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 157,2 triliun rupiah. Frankie Widjaya juga merupakan sosok dibalik perusahaan raksasa minyak kelapa sawit Golden Agri Resources. Di samping itu, dia juga merupakan pemegang saham terbesar PT Bumi Resources TBK urutan ke-11 yang menguasai 1,64 miliar saham atau setara 0,44 persen pada 2022. Demikianlah bahasan kita kali ini mengenai para Konglomerat Investor Ibu Kota Nusantara atau WKN. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda. Terima kasih telah menonton!